hai gelato Lakruska yo halo guys di video kali ini gua akan menunjukkan 5 trik sofa yang paling mengejutkan Nah kenapa mengejutkan karena pakai shock dartnya dan kadang-kadang itu listrik ngejutin guys aduh nyetrum Oke langsung aja ke trik yang pertama Nah kalau musuh kalian suka ngepik short kayak gini nih kalian bisa shock dart dari depan emin yaitu di belakang box barang impor haram ini Oke jadi caranya kalian ke pojokan sininya lalu kalian sejajarin trapezium di bawah logo drone kalian dengan ujung atas dari huruf K ini nih Oke lalu kalian tembak dengan tiga charge nanti dia bakal mendarat di short di sini nih Nah itu tadi line-up yang pertama sekarang line-up yang keduanya nih kalian ke tempat yang sama lalu dari line-up yang tadi kalian turunin sampai oke si roda drone kalian nyentuh sama pojokan ini nih Oke kalau udah tinggal kalian dua charge nanti dia bakal mendarat di tempat yang sama kayak gini Nah kalau dua-duanya digabungin itu jadi double shock dart kayak gini nih oke trik stand itu untuk ngebunuh musuhnya ngepik mid kayak gini nih jadi mereka ngepik sini nggak ada musuh terus mereka langsung geser ke kanan sini nih Nah kalau diam di sini itulah mangsa kita tuh Nah jadi line-up itu dari beset kalian ke pojokan sini lalu kalian lihat di awan ini ada bentuk hati kayak gini nih Nah kalian M dari yang bawah sini M ke kanannya sampai ada lengkungan di sini nah M disininya Oke lalu keluarin shock dart lalu satu bons tiga charge nanti dia bakal mendarat di kanan sini nih Hai dan untuk shock dart keduanya dari tempat yang tadi kalian tarik crosshair kalian ke bawah sampai sejajar dengan jam yang ini nih ini jam atau apa sih ya ini jam bener ya M sampai sejajar dengan tengah-tengah jam ini jadi kayak gini lalu kalian satu bons dua charge nah jadi kalau digabungin itu kayak gini hai 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 namus yang diam di pojokan sini udah pasti dia meninggalin nah trik selanjutnya itu untuk bunuh musuh yang biasanya jagain dari screen sini nih nah line-up itu dari pojokan sini kalian naik ke atas ini dulu Oke lalu kalian lihat bangku ini kalian lihat motif kayunya yang ini nih ada yang sedikit persegi panjang di sini M ke pojok kanan atasnya lalu ke atas sedikit aja Nah di sini keluarin shock dart lalu dua bons full charge Hai nanti dia bakal mendarat di dalam screen di sini oke dan lain-lain keduanya dari bangku ini kalian puter badan lalu kalian lihat gedung yang ini gedung yang belakang ini dan gedung yang depan aim ke tengah-tengah pertemuannya di sini nih lalu kalian tinggal dua charge saja nanti dia mendarat di tempat yang sama Nah jadi kalau digabungin itu kayak gini Hai Nah jadi kalau musuh jagain dari sini udah pasti dia nggak akan lihat karena dia pasti ngeliatnya ke depan nih Oke operator lihat ke depan sini nggak akan lihat tiba-tiba ada shock dart datang waduh langsung mati ke setrum dia Iya berjumpa lagi kita di map Bain dan kali ini gua akan tunjukin cara shock dart a short yang disini dari B disini nih nah caranya kalian kepojokan sini lalu kalian lihat logo drone kalian itu ada huruf V nya nah bagian kiri dari huruf V nya sejajarin dengan ujung tanaman ini nih Oke jadi kayak gini lalu kalian tiga charge kalian tembak nanti dia bakal mendarat di short dan untuk shock dart keduanya kalian keluarin dulu shock dartnya lalu kalian lihat tengah layar itu ada tulisan charge nah huruf A dari kata charge kalian sejajarin dengan ujung dari si kabel ini nih Oke jadi kayak gini lalu kalian dua charge sambil lompat kayak gini ya jadi kalau digabungin itu itu kayak gini nih cuma gua nggak bisa tunjukin karena si gosnya ini kurang cepet buat tunjukinnya jadi percaya aja lah itu mendaratnya barengan dan lain-lain itu di Icebox akan biasa musuh ngeplan di sini nih Nah kalian bisa gagalin plan dari belakang sini nah caranya kalian cari lengkungan di batu ini nih disini nah terus kalian lihat ke atas kekren ini Nah kalian lihat di bagian sininya itu udah kayak kabelnya Nah kalian keluarin shock dart kalian lalu kalian sejajarin si kotak bounce yang kiri dengan kabel itu tuh jadi kayak gini lalu kalian tembak dengan dua power nah untuk shock dart keduanya kalian aim ke tembok ini nih kalian lihat ada kayak garisnya nih ini ada garisnya kalian em terserah dimana aja yang penting kalian em di garisnya itu lalu kalian satu bons full charge sendara tepat di atas bomnya tuh nah jadi kalau digabungin itu kayak gini nah jadi orang yang ngeplan itu udah pasti mati karena kesetrum sama shock dart oke sekian video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati